Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan sedikit mengulang mengenai berhitungan limit dengan perasionalan akar Di sini dilihat bahwa untuk mencari limit ini ada solusinya mengalihkan dengan sekawan Tapi bagaimana untuk bentuk visualisasinya Dilihat kalau ini kan setelah disederhanakan atau dikalikan dengan sekawannya seperti ini Ini didapatkan limit seperti ini Tadinya kan bermasalah dengan 2, sekarang sudah tidak bermasalah dengan 2 Tentunya kalau kita lihat di sini masih bermasalah dengan negatif 2 Tapi kan yang dicari itu ada limit X negatif 2 Bagaimana bentuk grafiknya Kita bisa menggunakan redbox alpha X plus 2 X plus 2 SQRT SQRT X plus 2 Dikurangi 2 Dibagi Dibagi X minus 2 Dibagi X minus 2 Kita ingin lihat gambarnya kayak apa gitu kan Visualnya Bisa kan Seperti ini Nah kayak gini ya Ini X plus 2 Minus 2 X minus 2 Ya sama Ini kan Nah visualnya itu seperti ini gitu loh Nah Untuk ini gitu loh Untuk ini X anggota R nya berapa X anggota brand wheel gitu loh Jadi domainnya adalah X dari negatif 2 Sampai 2 Atau X lebih dari 2 Nah disini Angka negatif 2 itu X sama dengan negatif 2 itu ikut gitu loh Ya ikut Jadi maksudnya disini ya Jadi maksudnya disini X min 2 itu ikut gitu Jadi titiknya itu ini gitu loh Jadi X kurang dari negatif 2 itu gak ada gitu Ya Sedangkan saat X Saat X sama dengan 2 gitu kan Saat X sama dengan 2 juga gak ikut Nah disini Terjadi apa namanya Permasalahan lubang Lubang gitu kan X sama dengan 2 Nah ini kan Gak begitu kelihatan Yang kelihatan ini kan Nah X sama dengan 2 gitu kan Ini Ini Gak masuk Oke Ada lubangnya Nah Setelah kalian kalikan rasional Dirasionalkan kan Kalian akan Apa Mendapatkan Yang tidak bermasalah Dengan 2 Kalau ini kan Masih bermasalah dengan 2 ya Kalau ini sudah gak bermasalah dengan 2 ya Yaitu Sepert Akar X plus 2 Plus 2 gitu kan Nah bentuknya kayak apa disini gitu kan Kalian bisa Kalian bisa lihat ya Ini dari apa Satu per Satu per Satu per SQRT SQRT X plus 2 X plus 2 X plus 2 Plus 2 Nah Entar Entar atau klik sama dengan ini kan Nah jadinya kayak gini Nah jadinya kayak gini sama ya Sama ya Sama disini Seperti ini ya Nah dilihat Dilihat ya Bahwa Sama gambarnya X lebih dari sama dengan negatif 2 Ini negatif 2 Jadi dimulai disini gitu Ya Disini gak ada Disini gak masuk Jadi domainnya disini bukan naik terus itu enggak ya Jadi Titik pangkalnya itu disini gitu Jadi gak Yang gak naik terus itu enggak Karena ini negatif 2 Ini negatif 2 Jadi saya ingin mengkontimuasi bisa tidak ada Apa namanya Asimptot vertikal gitu Asimptot vertikal itu dekat tapi gak pas Hanya mendekati aja Mendekati garis tertentu Oke Itu ya Konfirmasi Dari saya Semoga Bisa dipahami Dan tidak membuat kalian gagal paham Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Nah ini ada, sudah saya bahas. Nah ini ada pertalian fungsi, kemudian aturan turunan pembagian, kalau pembagian bagaimana? Nah kalau kemarin saya sampai mana? Sampai penjumlahan fungsi. Jadi kalau fungsi ini ditambah fungsi ini kemudian akan diturunkan, itu sama saja dengan menurunkan fungsi ini yang fx ditambah turunan fungsi ini. Begitu juga kalau pengurangan, sama saja. Nah pada bagian ini akan dibuktikan aturan turunan pada penjumlahan. Sedangkan untuk aturan turunan pada penerangan dapat dicoba sebagai latihan dengan menuliskan fx minus gx ditambah fx plus negatif 1 gx. Nah ini buktinya ya, turunan fx ditambah gx sama dengan limit, ini blablabla, 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 ini menekati 0. Ini sesuai dengan rumus, berdasarkan definisi limit, definisi turunan kalau dikaitkan dengan limit. Jadi ini fx plus A ditambah gx plus A, dikurangi fx plus gx. Nah ini kan seperti apa ya, kalau di gambar itu seperti ini ya. Jadi ini tuh fx plus gx. Jadi ini x gitu kan. Nah x itu jika fx berapa gitu. Jika gx berapa, kemudian sejumlah gitu. Ya kan jadinya sini. Nah kemudian ini adalah x plus A gitu kan. Ini x plus A. X plus A itu berarti apa ya? Di sini ya fx plus A ditambah gx plus A gitu kan. Nah fx plus A ditambah gx plus A gitu kan. Ya kan seperti ini. Nah ini kemudian ini kan apa, namanya ada fungsinya ya. Fungsi fx plus gx itu ada fungsinya gitu kan. Tetapi di sini ya, di sini itu ada garisnya gitu kan. Garisnya sebelumnya. Ini garis. Nah ini ya, kalau apa namanya, kalau ini kan memotong ya, dua titik dalam suatu fungsi kayak gitu kan. Nah, kalau x-nya ini plus H-nya ya, x plus H-nya itu dekat dengan x gitu kan. Ini dekat dengan x. Otomatis kan hanya mendekat dengan 0, kan. Karena H itu kan selisih antara x dan x plus H gitu. Kalau ini ada fungsinya, misalkan kayak gini kan. Jadi ini memotong dua titik ya, di sumbu X. Sungguh memotong dua titik di fungsi ini, fx plus gx. Jadi ini jari setan yang hijau ini kan. Nah, dari singgungnya itu jadi sini. Ini gitu ya, di sini. Nah, kalau x-nya mendekati x, itu kan jadinya kayak gini ya. Kayak gini gitu kan. Tapi, ya, kayak gini. Jadi, saya memvisualisasikan pemiringannya sama dengan gerisnya. Tapi kalau berdasarkan gambar ini, x-nya berarti garis singgungnya itu kayak gini. Ya, ini garis singgung yang kuning ini. Ya, menyinggung gitu kan. Tapi sebenarnya di sini itu juga memotong dua titik gitu. Dua titik, katakanlah ini sama ini gitu. Cuman, sangat-sangat detaknya sehingga secara visual kita lihat hanya menyinggung saja. Atau menyentuh satu titik saja gitu. Seperti itu, kemudian dibuktikan itu kan, fx plus h minus fx. Nah, ini f dikumpulkan, yang fungsi g dikumpulkan. Setelah itu jadi seperti ini, setelah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan seperti ini. Nah, ini kan, berarti apa definisi masing-masing turunan fungsi itu sendiri kan. Ini sudah turunan fungsi fx, kalau ditulis dalam definisi limit seperti ini. Kalau gx, kalau ditulis definisi limit seperti ini. Kalian bisa melakukan atau mengejarkan latihan ini. Bagaimana jika fx kurang gx? Apakah sama dengan turunan fx kurangi turunan gx? Kalian buktikan sendiri dengan menjabatkan seperti ini. Nah, kemudian aturan pada teorema 29 ya, yang mana lagi? Tidak ada ya. Pokoknya, kalau menggunakan aturan sebelumnya gitu kan. Kita bisa mendapatkan turunan dari penjualan atau pengurangan dari berapa fungsi ini. Misalkan ini, turunan dari fungsi ini ya. Nah, ini digunakan apa? Namanya, notasi Revenis ya, untuk menyatakan turunan dari j. Nah, dc berdx itu tambah dengan dx. Z-nya ini diganti ini gitu kan. 4x panggat 7 minus 5x panggat 2 ditambah dengan 9x minus 5. Sama dengan ini. Ini menggunakan tadi, aturan sebelumnya penjualan dan pengurangan. Bagaimana menggunakan ini gitu? Kita menurunkan ini dulu, kemudian kita turunkan ini, turunkan ini, turunkan ini. Nah, pada titik manakah jika ada grafik z x panggat 3 minus 3x kuadrat minus 6x tambah 8 memiliki geris singgung horizontal. Ya, jadi kita menggambar grafik ini gitu. Kalian bisa menggunakan tadi ya, di website yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, gambar grafik ini sama dengan x panggat 3 minus 3x kuadrat minus 6x plus 8. Nah, ini grafiknya, grafik fungsinya, fungsi dari ini adalah ini gitu, yang berwarna viru ini. Nah, memiliki garis singgung horizontal gitu. Garis singgung horizontal itu ya ini gitu. Nah, garis singgung horizontal itu seperti ini ya. Nah, kalau vertikal itu seperti ini ya. Nah, ini vertikal. Nah, berarti garis horizontal itu seperti ini gitu. Nah, dari ini. Nah, garis singgung horizontal. Jadi, kalau kita lihat garis singgungnya ini seperti ini gitu kan. Nah, ini berarti di titik mana x1 sama x2. Ingat ya, kalau garis horizontal seperti ini itu gradient-nya berapa? M-nya berapa? Kalau menghitung gradient itu kayak apa sih? Kan yang vertikal dibagi horizontal gitu. Misalnya kita punya garis seperti ini gitu kan. Ya, kembiringannya berapa? Kita tarik. Dari sini-sini tingginya berapa gitu kan. Dari sini ke sini lebarnya berapa gitu. Ya kan? Jadi, ini j, ini x kadang-kadang. Berarti m pemberingannya pada j per x. Ya? Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini. Kalau data seperti ini. Berarti kita tarik apa? Kita hanya bisa tarik x gitu kan. Untuk j-nya, j-nya sama dengan 0 gitu. Ya kan? Di m sama dengan 0 per x. Nah, sama dengan berapa? X-nya tidak sama dengan 0 ya, jelas ya. Ada panjangnya ya. Berarti sama dengan 0 gitu. Jadi, ini adalah kembiringannya itu 0. Nah, ini juga. Ini kembiringannya 0. Nah, kembiringan 0 ini ya. Yang akan menjadi cara kita untuk mencari nilai x-nya ini gitu. Jadi, x-nya ini berapa nilainya? Sama x2-nya itu berapa? Nah, kita dengan konsep turunan. Karena kan turunan itu sendiri itu kan konsepnya dari ini, kembiringan. Berarti kan bawah garis singgung horizontal memiliki gradien 0. Jadi, ini diturunkan sama dengan 0 gitu. Ya, pada saat x-nya itu berapa ya. Bukan x-3-3x-6x-8 sama dengan 0 ya. Kalau seperti itu berarti kita mencari saat z-nya itu sama dengan 0 gitu. Dalam artian kalau z sama dengan 0, tapi apa? Memotong sumbu x gitu kan. Nah, itu untuk x sama dengan berapa. Seperti itu. Tapi kalau seperti ini itu, berarti yang akan kita cari adalah dj berarti x sama dengan 0. Saat pemiringannya 0 ya, x-nya sama dengan berapa. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari. Lihat ini. y sama dengan x-3-3x-6x-8. Maka perlu dicari nilai x demikian hingga dj berarti x sama dengan 0. Ini kemudian kita turunkan dulu ini gitu. Kita turunkan di sini. Ini turunannya berapa? 3x-6x-6 gitu kan. Ya kan? Semuanya bisa ya. Menurunkan ini. Kalian menggunakan apa namanya teorema yang tadi yang penjumlah pengurangan. Jelas gitu kan. Kemudian perpangkatan gitu kan. Dengan ini yang umus yang mana itu? Nah ini. Nah, umus ini gitu. Ya. Jadi turunan x-2. Berarti apa? 2x. Turunan x-3. Berarti apa? 3x-2. Berarti gitu. Ya. Ini kalian harus paham ini. Nah, ini kan kalau diterunkan kan seperti ini kan. 3x kuadrat minus 6x sama dengan 0. Nah, sekarang kita has. Kalau 3x kuadrat minus 6x kurang dari 6 sama dengan 0 itu berapa x-nya gitu. Nah, 3x kuadrat minus 6x kurang dari 6 sama dengan 0 gitu. Apakah kita bisa menggunakan cara persilangan? Misalnya 3 itu 3, 1. 6 itu 3 sama dengan 2 gitu. Ketika disilangkan 3, 6 gitu kan. Nah, ini negatif 3 lah. Negatif 3. Ini 6. Berarti kan ini negatif 3 gitu ya. Jadi, bukan negatif 6. Jadi, ini sulit ini kalau kita menggunakan persilangan kayak gitu. Makanya kita menggunakan rumus ABC gitu. Kita menggunakan rumus ABC. Ya. Oke. Jadi, rumus ABC dapatkan 1 plus minus AK3. Kalau rumus ABC berarti apa? X12 sama dengan min B plus minus AKB kuadrat minus 4AC per 2A. Kayak gini ya. Oke, jadi. Sekarang, berarti A-nya apa? A-nya itu ini gitu loh. A-nya itu ini gitu kan. Ini A gitu. B-nya apa? B-nya ya negatif 6 ini ya. Negatif 6. J-nya apa? Negatif 6 gitu kan. Ini A ya. A. Pengengan rumus ini kemudian dapatkan X-nya itu. X1-nya adalah 1 plus AK3. Jadi, X1-nya ini yaitu 1 plus AK3. Kalau yang X2-nya 1 minus AK3. Cuman kita tahu bahwa 1 plus AK3 gitu kan. 1 plus AK3 itu lebih dari 1 minus AK3. Ya kan? Tahu ya? Seperti itu. Walaupun kita. Yang penting kalian tahu aja ini. Karena kalian tahu ini berarti X2-nya yang mana? X2-nya yang ini gitu loh. Ini yang X1 gitu. Karena ini ada di sebelah kanan. Ini kan sebelah kanan. Kalau kalian mau, misalnya, X1-nya mau 1 plus AK3 ya diganti aja. X1-nya tulis ini, X2-nya tulis ini. Yang penting logis aja gitu. Nah, kemudian notasi turunan tingkat tinggi gitu ya. Notasi turunan tingkat tinggi itu adalah turunannya turunan. Terunannya turunan. Ini F, turunan ke 0. Berarti apa? Ya, fungsi itu sendiri gitu kan. Turunannya fungsi itu F-aksen. Turunannya F-aksen, F-double-aksen. Turunannya F-double-aksen, F-double-aksen. Turunannya F-double-aksen, mau nulis remawi 4, juga boleh. Misalnya ribet yang 4 kayak gini kan. Sampai F-double-aksen, 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 F-double-aksen. Nah, kalian harus familiar dengan notasi-notasi seperti ini. Jadi, kalau kalian menggunakan notasi Dfx seperti Dx. Jadi, turunan keberapa gitu. Itu N-nya di sini, di tengah. Tapi untuk yang bawah, itu N-nya di kanan. Dapatkan nilai F-4, turunan 4 dari 4 untuk X sama dengan 1 gitu. Maksudnya dari F-X kayak gini kan. Maksudnya apa? Kita yang menurunkan turunannya ini apa gitu. Kemudian turunkan lagi dari ini. Kemudian diturunkan lagi ini. Kemudian turunkan, oh sorry. Kemudian turunkan lagi dari ini. Kemudian turunkan lagi dari ini. Dapatkan nilai ini gitu. Nah, setelah itu X-nya diganti dengan 1. Sehingga bisa menemukan hasilnya yaitu 1128. Nah, misalkan diberikan dua-dua fungsi yaitu F-X sama dengan X dan G-X sama dengan X kuadrat. F-Aksen X sama dengan 1 dan G-Aksen X sama dengan 2X. Nah, apakah turunannya ini itu sama dengan F-Aksen X di X? Oke. Ini pada bekalan fungsi apakah seperti ini? Namun, F-X, G-X sama dengan X, X kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan turunannya X kuadrat, G-X adalah sama dengan apa? 3X kuadrat. Sedangkan F-Aksen B-Aksen X sama dengan apa? 2X. Sehingga ini itu enggak beraku. Apakah sama? Tidak. Ini tidak sama. Karena jelas kalau F-X-nya kan ini X. G-X-nya X kuadrat. Dikalikan X pangkat 3. Kalau F-Aksen B-X, gitu kan. Kalau F-Aksen B-X, F-Aksen X apa? Ini X. Ya kan? Nah, kemudian G-X kalau X diturunkan kan 1. Kalau G-X sama dengan X kuadrat diturunkan jadi 2X. Paham ya? Kenapa kok terunan dari G-Aksen X itu sama dengan 2X? Paham ya? Jadi 2 di depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2X. Kemudian jika ini dikalikan sama dengan 2X. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa ini memang enggak sama. Nah, teorema. Misalkan F dan G adalah 2 fungsi yang dapat diturunkan di X. Maka begitu pula F-G. Dan F-G ya F kali G. Terunan F-X, G-X itu sama dengan apa? F-X ya F-X ya kalikan turunan G-X gitu loh. Ditambah G-X kalikan turunan F-X. Nah, jadi katakanlah ini U gitu kan. Ini V gitu. Ya kan? Jadi ini U kalikan V Aksen. Ini kan pakai simbol yang G Aksen gitu loh ya. Nah, ditambah V kalikan U Aksen. Ya, mudah ya. Jadi untuk mengingat-ingat memang enaknya pakai yang notasi yang ini gitu. Ya, untuk kasusnya. Jadi turunan dari U, fungsi U ini ya, kali V. Atau misalnya kalau kalian mau menggunakan G juga enggak apa-apa. F kali G kayak gini kan. Berarti sama dengan F turunan G. Di Aksen gitu kan. Berarti ditambah dari G. Kalikan F Aksen. Nah, contohnya ini. Dapatkan rumus ini. Jadi ini kan fungsi sendiri. Ini fungsi sendiri gitu. Oke. Mau dikalikan sekawan aja dulu. Misalnya ini sama dengan 2X pangka 3 ditambah 2X. Dikurangi 3X kuadrat dikurangi 3. Boleh. Boleh. Tapi kalau kita enggak mau. Kalau seperti itu berarti kan. Ini ya mengalihkan terlebih dahulu. Kita menggunakan cara-cara yang dulu gitu kan. Nah, yang sudah kita bahas tadi kan. Jadi, dapatkan ya dengan aturan penjulaan pengurangan fungsi yang diturunkan. Kita dapatkan ini. Tapi kalau kita menggunakan cara yang terakhir gitu kan. Dengan aturan perkalian fungsi. Fungsi yang diturunkan gitu kan. Berarti ini U gitu kan. Ini V. Ini U kalikan V aksen kayak gitu. Kemudian ditambah ini V kalikan U aksen. Nah, ini didapatkan seperti ini gitu. Nah, kalau disederhana kan jadi seperti ini. Sama gitu loh. Ini sama. Ini sama. Silahkan kalau kalian mau menggunakan metode mana saja. Kalau bisa ya dipahami semua gitu ya. Nah, sekarang kalau aturan pembagian gitu. Nah, misalkan F dan G ya. Keduanya adalah fungsi yang bisa diturunkan di X. Dan G X tidak sama dengan 0. Ingat ya pembagian kalau dengan 0 itu tidak terdefinisi gitu kan. Maka F per G juga dapat diturunkan di X. Dengan ini ya. Turunan F X G X ya. Sama dengan ini. Kayak tadi gitu kan. Kita membuat inisial untuk F X itu U. G X itu V gitu. Jadi kan kalau seperti ini itu kan. U per V gitu kan. Kemudian diturunkan kayak gini kan. Itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. U per V turunkan itu seperti ini. Nah, sama dengan apa? Sama dengan apa ini? V ya. U aksen gitu. Dikurangi U V aksen gitu. Dibagi V kuadra. Kalau kalian menggunakan rumus yang ini untuk mengingat aja gitu. Jadi mudah untuk dibuat mengingatnya U per V aksen. Karena makanya notasi turunan itu bervariasi. Kita menggunakan tergantung apa namanya fungsinya gitu. Saat kita mau mengerjakan turunan itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini sama dengan U aksen V. Boleh U aksen V, boleh V aksen V, U aksen ya. Boleh. U V aksen. Untuk menggampangnya saja untuk ingat ya. U aksen V dikurangi U V aksen diberi V kuadra. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, dapatkan Z aksen X dari Z sama dengan X pangkat 3 minus 2 X kuadrat per 1 per X kurang dari 5. Nah, jadi ini seperti U, ya V. Jadi ini U per V. Nah, solusinya apa? Nah, turunan dari DG per DX. Berarti kan kayak gini. D per DX, Z-nya, kalau kita menggunakan notasi seperti ini, berarti Z-nya diganti dengan Z yang ini. Ini ya, berarti apa? Kalau mau menggunakan cara yang menyederandakan atau apa, sebenarnya nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin kan. Makanya kita menggunakan cara, mau nggak mau dengan cara ini gitu ya. Membagian dua fungsi. Jadi, ini kan jadi V-nya gitu kan. Berarti V dikalikan U aksen. U aksen berarti turunan yang U ini X pangkat 3 minus 2 X kuadrat tambah 1 dikurangi U dikalikan V aksen. Dibagi apa? V kuadrat. V kuadrat itu yang penyebutnya. Nah, ringkasan aturan gitu kan. Jadi, kalau turunan C itu 0 gitu kan. Kalau C, V, F aksen itu C, F aksen. C ini apa? Konstanta ya. Konstanta. Bukan suatu fungsi. Nah, kalau F plus minus G aksen itu sama dengan F aksen plus minus G aksen. Per D, per D, per D, X, X pangkat R sama dengan R X pangkat R minus 1. Nah, ini paling penting ini ya. Kalian harus paham ini. Dan kalau perkalian F dot G aksen sama dengan F aksen plus G ditambah F G aksen. Atau ini. Boleh pakai notasi F, boleh menggunakan notasi V. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini latihan gitu kan. Latihan tentukan F aksen X dan F aksen 1. Kalau 5 ini, yang A ini, tidak kayak apa? F aksen X-nya. Memang kalau kayak gini itu memang bingung gitu kan. Tapi kalau kita membuat seperti ini kan gampang 5 pangkat setengah. Berarti kan F aksen X itu kan setengah. Berarti apa? Ini kan konstan gitu kan. Ya udah 5 pangkat setengah sama gitu kan. Nggak ada X-nya gitu kan. Sama. Kalau ini gitu kan. Berarti kan sama dengan 5 kalikan X pangkat setengah. Nah, berarti F aksen X-nya ya sama dengan 5 kalikan setengah. X pangkat main setengah gitu kan. Kan setengah kurangin satu sama dengan main setengah. Sama dengan 5 per 2. Nah, berarti kan X pangkat main setengah. Begitu juga seterusnya. Saya rasa ini kemudah itu. Kalian coba aja dikerjakan. Nanti kalau bingung bisa disampaikan di grup. Nah, sekarang turunan fungsi trigonometri. Ada 6 fungsi trigonometri dasar yang perlu diketahui. Yaitu sinus, cosinus, tangan. Tangan itu sama dengan sin per cos. Cos sekan, sama dengan sepersin. Sekan itu sama dengan sepersin. Dan kotangan itu cos per sin. Cos per sin itu ya berarti sepistan. Jadi aturan dasarnya ini harus kamu pahami. Kalau yang cosinus. Cosinus itu sumbu X apa sumbu Z? Yang sumbu X. Kalau sinus itu yang sumbu Z. Jadi tangan itu kan memang kalau pemiringan itu berkaitan dengan tangan. Karena sumbu Z dibagi dengan sumbu X. Kalau ini kan sumbu X bagi sumbu Z. Ingat ya, bahwa dalam limit itu sin H per H itu sama dengan 1. Dan limit 1 min cos H per H itu sama dengan 0. Ini harus diingatkan. Kita akan menggunakan kedua fakta tersebut untuk mendapatkan formula atau formula bagi fungsi trigonometri. Misalkan F X sama dengan sin X. Maka F aksen X itu sama dengan cos X. Nah, kenapa kok bisa cos X? Kenapa? Kalau F sama dengan sin X berarti turunannya. Dari sin X itu limit. F X per H dikurangi F X per H. Definisi turunan. Seperti ini kan fungsinya itu kan sin X. Kalau F X berarti sin X plus H. Kalau F X berarti sin X. Sin X plus H itu sama dengan apa? Sin X cos H ditambah cos X sin H. Dikurangi sin X. Nah, sama dengan limit H meningkatkan 0 sin X. Nah, ini kan per H ini. Ini sin X. sin X, ini cos H minus 1 dibagi H. Nah, ini kan sin X-nya ya. Sin X cos X sin H per H. Jadi ini, ini apa namanya. Ini dibalik dulu ini ya. Ini sebelumnya ya. Biar kalian nggak bingung gitu kan. Ini limit ya. Mendekati 0 gitu kan. Sin X cos H. Ini cos H. Sin X nih ya. Sin X cos H. Nah, dikurangi sin X dikurangin sin X dikurangin cos H. Nanti jadinya ini gitu. Yang ini gitu. Nah, kalau sin X kurangi 1, sin X jadinya seperti ini. ya kan. Per H. Nah, ditambah cos X nih. H-nya tadi sudah. Ya, cos X sin H. Ya, cos X sin H. Nah, ini kan dengan aturan penjublahan ya. Ini bisa-bisa. Ini dilimitkan sendiri. Ini dilimitkan sendiri. Limit cos X H meningkatin 0. Kalikan limit sin H per H. Dan dikurangi limit sin X H meningkatin 0. Kalikan limit 1 minus cos H per H. Nah, sama dengan ini. Dan didapatkan limit cos X. H meningkatin 0 cos X. Jadi intinya adalah turunan sin adalah cos. Dengan demikian, ya, turunan sin X itu cos X. Ya, jelas. Nah, kemudian kalau turunan cos itu sin. Nah, kalian bisa mengejarkan ini ya. Sebagai latihan. Nah, dapatkan D Y per D X dari Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah, seperti ini. Kalau mengejarnya seperti ini ya. X kuadrat sin X. Berarti kan menggunakan rumus, sahabat namanya, jadi perkalian turunan. Berarti kan ini apa? Ini apa? Ini 2 X ini apa? U aksen. Ini V. Ya kan? Nah, kemudian ini U. Ini V aksen. Ya. Nah, kemudian D Y per D X dari X kuadrat sin X. Nah, kita menggunakan apa? Aturan pembagian turunan. Berarti kan ini kan U, ini V gitu kan. Berarti apa ini? Ini U aksen, kalikan V ditambah. Ditambah U kalikan V aksen. Kemudian turunan. Kemudian ini V kuadrat. Ini seharusnya dikurangi ya. Ini seharusnya dikurangi ya. Minus U, ya. Jadi V kalikan U aksen minus U V aksen. Dibagi V kuadrat. Ya kan? Karena turunan sin adalah cos gitu kan. Turunan cos adalah sin. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Turunan. Turunan. Sin adalah cos, benar. Turunan cos itu adalah negatif sin. Negatif sin X. Nah, sehingga sini seharusnya minus. 2X sin X minus U kuadrat cos X per sin kuadrat X. Seharusnya kita akan gunakan fakta 8 dan 9 untuk mendapatkan D per D X dari J sama dengan tangan X. Nah, kalau tangan X itu kan rumusnya apa? Tangan X sama dengan sin X per cos X. Nah, dengan menggunakan aturan turunan pada pembagian itu sin, maka diperoleh di tangan X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, jadi tangan X itu kalau diterunkan jadinya apa? Sekan kuadrat X. Nah, kok bisa? Karena kan sama saja kita menurunkan ini kan. D per D X, sin X per cos X. Nah, sin X per cos X berarti apa? Sin X dikalikan turunannya cos berarti apa? Berarti kan ini, U aksen V ya. U aksen V berarti kan cos. cos X, ya kan? Ya kan? Balikan cos X, gitu. Cos kuadrat X. Kemudian dikurangi, gitu kan. V aksen U cos X diturunkan apa? Jadi sin, kan? Sin X, gitu. Nah, sin X ini sin X juga, sin X kuadrat. Dibagi cos kuadrat X. Sedangkan kita tahu cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan satu, gitu. Ya kan? Cos kuadrat X, karena kan kalau dalam ini, gitu kan. Dulu itu waktu kita perkenalan dengan pikonomati, gitu kan. Ya kan? Misalnya ini di titik sini, gitu kan. Di titik ini, gitu kan. Ini kan satu, gitu kan. Ini juga satu, dari sini ke sini kan juga satu. Ini ke sini satu. Karena kan jari-jarinya satu, gitu kan. Berarti kan ini tuh, apa namanya, satu, gitu kan. Ini kan ada, misalnya sin-nya ini kan, apa namanya, ini ada sin-nya, gitu kan. Ini ada sin-nya cos, gitu kan. Cos, yang ini sin. Jadi kan panjang ke sini-sini itu kan cos. Yang sungguh X, yang sungguh Y, panjang sini-sini sin, gitu kan. Berdasarkan teorema geometri, apa namanya, Pitagoras, gitu kan. Berarti kan ini kan sama dengan apa, ini kan X kuadrat, ini X, ini J. Berarti kan X kuadrat ditambah Z kuadrat, sama dengan kan R kuadrat, gitu kan. Sedangkan R kuadratnya itu satu, berarti ini apa, ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, gitu kan. Sama dengan satu, gitu kan. Nah, sehingga ini sama dengan satu baru cos kuadrat X, ya. Ini sama dengan second kuadrat X, gitu kan. Nah, kemudian dengan teknik yang serupa, kalau second itu kan seperkos, itu kan berarti kalian diturunkan dengan cara apa, dengan dirunkan nanti kalian mencapatkan ini. Second X, tangan X. Potangan X diturunkan minus, atau second kuadrat X. Nanti kalian buktikan sendiri. Nah, contoh. Pada suatu siang yang terik, sebuah tiang kendera setinggi 50 kakin menghasilkan bayangan yang berubah-ubah, sesuai dengan sudut cahaya matahari. Misalkan S adalah panjang bayangan, dan T adalah sudut elevasi cahaya matahari. Lihat gambar ya nantinya. Dapatkan laju perubahan panjang bayangan terhadap sudut elevasi T, saat T sama dengan P per 4. Nah, ini P per 4, gitu kan. P per 4, P per 4 itu kayak gini ya. Kalau satu lingkaran kayak gini, panjangnya berapa P? 2P. Tapi kalau setengah, itu kan setengah lingkaran, itu adalah P. Kalau P per 4 berarti apa? Ya, seperti ini aja. Seperti ini. Nah, ini berarti kan P per 4. P per 4, ini P setengah, itu kan. P setengah. Jadi gimana sih? Oke, ini P setengah. Berarti kalau P per 4 ya, ini. Nah, kayak gini ya. Ini P per 4 ya. P per 4, gitu kan. Ini P per 4. Nah, saat T ini P per 4. Oke. Nah, perhatikan bahwa S dan T, T, gitu kan, ada dua variabel yang memiliki hubungan, yaitu S sama dengan 50 kotangan T, gitu. Nah, akibatnya di pelara apa? Ds per D per D theta, sama dengan minus 50 kotangan Wadrat theta. Kokosikan itu apa? Seper, sepersin, ya. Sepersin Wadrat. Nah, saat theta itu sama dengan V per 4, maka Ds, ya, ini, gitu kan. Deta per P per 4. Jadi kita menerimkan Ds-nya dulu, gitu kan. Jadi, S gitu kan. S-nya itu ini, S. S itu yang ini, ya. S itu rumusnya apa? Ini tingginya 50. Sekarang yang bendirinya 50, gitu kan. 50, ya. Kotangan Teta, kayak gitu. 50 kotangan Teta. Ini untuk mencari rumusnya ini, S ini. Nah, kenapa kok kotangan Teta rumusnya? Karena kan ini, tangan Teta, gitu kan. Tangan Teta, itu kan sama dengan apa? 50 per S, kayak gini kan. Ya kan? Karena, Pak, tangan Teta kan kemiringannya, kan? Jadi kan, ini dibagi yang ini, sumbu Y dibagi sumbu X, kayak gitu kan. Sumbu X-nya S, gitu kan. Jadi, S sama dengan apa? 50 per tangan Teta, gitu. Nah, sepertangan Teta itu kotangan, gitu loh. Ini rumus S-nya, gitu kan. Rumus jaraknya. Nah, kita tahu tingginya yang bendirinya 50 kaki. Nah, jadi saat Teta sama dengan Pi per empat, gitu loh. Jadi, kalian harus menurunkan ini, 50 kotangan Teta sama dengan apa turunannya? Yaitu min 50 kosekan kuadrat Teta. Nah, saat Teta pi per empat, berarti kan tinggal Teta-nya diganti pi per empat, gitu loh. Nah, kosekan kuadrat dari Pi per empat. Kalau kan min 50 sama dengan min 100. Dengan demikian, saat Teta sama dengan Pi per empat, maka bayangan bendera mengecil, atau ditunjukkan dengan adanya tanda negatif. Jadi, bayangannya itu mengecil. Semakin tinggi, posisi matahari melipat sujud alapasi akan semakin besar, dan bayangan semakin kecil. Jadi, ini nilainya adalah 100. Nah, ini latihan, ya. Kalian mendapatkan, ini 3 pos X ditambah 4 sin X, bekerjakan semua, ya, latihan. Ini juga ada, ini latihan. Itu kan, agak bekerjakan. Nah, dan kita akan lanjut ke aturan rantai. Gimana, masih kuat, ya? menerima sopan pengetahuan. Ini kan sebenarnya kita mengulang materi waktu SMA, gitu, ya. Memang kalau waktu SMA atau SMK belum dapat, ya agak berat. Tapi kalau sudah dapat, saya rasa ringan. Aturan rantai digunakan untuk mendapatkan guna dari suatu fungsi komposisi. Kita sudah tahu, ya, fungsi komposisi, ya. Dulu saya menganalpikan, misalnya, pati, gitu, kan, digiling jadi beras. Gras, digiring, atau digiling. Ditempatkan di rice cooker jadi nasi, gitu. Itu komposisinya. Misalkan Y sama dengan F, U, dan U adalah sama dengan G, X, maka diperlorek Y sama dengan F, G, X. Dan formula untuk D-nya berdx diberikan pada dari makhluk itu, ya. Aturan rantai, ya. Misalkan, D adalah fungsi yang dapat diturunkan di titik X, dan F adalah fungsi yang dapat diturunkan di G, X. Maka, komposisi F, U, G adalah fungsi yang dapat diturunkan di X. Lebih jauh jika Y sama dengan F, G, X, dan U sama dengan G, X. Maka, Y sama dengan F, U, dan D, J, perdi, X sama dengan D, J, perdi, U, D, U, perdi, X. Rantainya gimana? Rantainya ya di sini, gitu. Jadi, D, J, perdi, X itu D, J, perdi, U, karena D, U, perdi, X. Karena kalau kita langsung turunkan di titik X, itu bingung, gitu. Alternatifnya, turunan dari F, D, X itu sama dengan F, U, G, Aksen X, sama dengan F, Aksen G, Dapatkan D, Y, perdi, X, jika Y, sama dengan cos X, pangka 3, plus 2, X, plus 1. Kalau seperti ini, langsung turunkan ke ini, bingung, apakah ini sama dengan cos X, pangka 3, ditambah 2 cos X, kurangi cos 1? Tidak seperti itu. Jadi, kalau kita menurunkan, misalnya, Y sama dengan X pangka 3, ditambah 2 X, minus 1. Kemudian kita cari di Aksennya, bisa-bisa, gampang, sudah kita belajar tadi. Tapi, kemudian kalau misalnya cos X, Y sama dengan cos X, Aksen X ini bisa-bisa, tadi kita sudah belajar, turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah negatif X. Tapi, di sini kita misalkan tidak Z, yang di dalam ini. Karena Z itu keseluruhan ini. Kita misalkan yang di sini itu U. Kita lanjut saja dulu. Kita lanjut saja dulu. Misalkan U sama dengan X pangka 3, ditambah 2 X, minus 1, sehingga Y dapat dituliskan sebagai Y sama dengan cos U. Dengan menggunakan persamaan 14, peroleh, bukan? D Y per T X itu sama dengan D Y D U kalikan D U per T X. Kalau kita menurunkan ini langsung, mungkin kesulitan. Tapi, kita menurunkan D cross U D U, dikalikan U-nya itu apa? Ini X pangka 3 ini. Jadi, kita pakainya ini. D Y per T U, karena ini pakai U. Ini kita misalkan ini U. Jadi, turunan cos U per D U. Itu bisa ya. Cuman harus dikalikan dengan turunannya U per T X. Sehingga dapatkan nilai seperti ini. Dapatkan D W per T T jika W sama dengan tangan X dan X sama dengan 3 T kuadrat minus 4 T. Dalam kasus ini, bentuk aturan tangannya adalah seperti ini. D W per T T, D W per T X, kalikan T X per T. Ini kita misalkan X, T-nya ini. Yang W sama dengan tangan X ini. Misalkan F U adalah suatu fungsi dan U sama dengan G X. Maka, D F per D X dapat dituliskan sebagai D F U, D X sama dengan F aksen U, D U per D X. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. D X per U pangkat R sama dengan R U pangkat R minus 1, D U per D X. Nah, ini apa namanya, untuk jumlah sampai ini turunan ya, secara umum. Nah, sedangkan turunan cos, itu adalah negatif sin U, D U per D X. Ini agak rumit gitu kan. Kalian pakai rumus ini aja, rumus yang dasarnya ini aja. Ini paling enak ini. Kemudian, ini adalah sin, ini, contohnya ini. Sin, nah, akar 1 plus omega cos X dengan omega adalah cos Santa. Rumit sekali kan, seperti ini kan. dengan aturan aturan lantai ini akan menjadi lebih mudah gitu. turunan ini ya, sin ini, ya ini sama dengan turunan sin U, itu kan sama dengan cos U D U. Ini rumit ya. kalau kalian mau lepas dari ini gitu, kalian buat sendiri, seperti ini. D, ya, per, ini kan. Sin, ya, akar, 1 ditambah omega cos X. Nah, ini kan. Dibagi, ya, kalau turunan sin X per X itu kan, turunan sin X itu kan, kalian sudah tahu ya. Jadi, ya ini akar, 1 tambah omega cos X. Kayak gini kan. Nah, kayak gini. Dikalikan turunannya ini. 1, ya, turunan ini ya. 1 ditambah omega cos X. Dibagi, kalau seperti ini apa? Kita langsung aja DX gitu. Bisa ya. Bisa. Jadi, kalau ini diturunkan, yang ini diturunkan, jadinya apa? Sama dengan, ya, cos ini kan, cos, apa nanggarnya, cos sin, ini ya, cos, ini kan, cos akar, 1 ditambah omega cos X. Kayak gini kan. Nah, sedangkan kalau yang ini, gitu kan, turunan 1 ditambah omega cos X, DX, ya, itu, sama dengan berapa? Kalau turunan 1 ini kan 0 gitu kan. Turunan 1 0. tapi kalau omega cos X. Kalau omega cos X. kalau omega cos X, turunan cos adalah negatif sin, negatif sin X. tapi ada omeganya, omeganya. Tapi kok kalau yang cara ini, seperti ini ya, kira-kira apa yang salah? Oke, jadi, saya hapus, saya hapus dulu ya. di sini ada akarnya gitu kan. Ada akarnya, kalau tidak ada akarnya, gampang dari ya. Langsung, jadi, turunannya ini, apa namanya, aturan nantainya, nggak bisa sekalian. Jajah ini ya. Oke, sudah berapa kali. Oke, ini ya, D, warnanya masih merah. D, gitu kan. D, sin, ini tulis saja. apa adanya ya. Sin, 1 ditambah omega cos X. Ini saya pangkatkan setengah. Pangkat setengah. Pangkat setengah. Dibagi, berarti, bukan dibagi ya. Yang bawah ini ya. Di bawah, ini, turunkannya ini, terhadap apa apa? terhadap ini sin, sini ini kan, turunkan ini, 1 ditambah omega cos X, pangkatkan setengah. Baik ini kan. Nah, ini dikalikan, ya, turunan dari 1, plus, ya, omega cos X, ya, pangkat setengah. Ya kan. Turunkan terhadap apa? Turunkan terhadap 1, ditambah omega cos X. Ya kan. Nah, kemudian dikalikan lagi. Turunkan, ya, 1 ditambah omega cos X. Nah, dibagi DX. Kayak gini, ya. Kalau yang ini, berarti kan seperti ini itu kan, seperti kita menurunkan DX pangkat setengah, berarti X. Berarti turunannya apa? Setengah X pangkat negatif 1. Ya kan. Berarti ini sama dengan apa? Setengah, ya. Ini kan. Sorry, sorry. Ini kan di, ini bukan, kalau ini kan yang ini gitu. Sorry, sorry ya. Kalau yang ini berarti turunan apa? sin X. Turunan sin X di X. Jadi, turunan sin adalah cos. Jadi, cos 1 ditambah omega cos X. Nah, kayak gini, pangkat setengah. Nah, kemudian dikalikan 1 plus omega cos X pangkat setengah. Ya. Terhadap apa ini? 1 plus omega cos X. Berarti kan seperti ini tadi ya. Seperti ini. Nah, baru tadi gitu kan. setengah 1 ditambah omega cos X pangkat negatif setengah. Nah, kemudian yang ini turunan 1 apa 0? Turunan omega cos X? Cos 1 plus omega cos X itu kayak sini. Cos akar itu seperti ini. menurutkan kalau yang men omega sin X cos X ya ini. Men omega sin X ini ya. Men omega sin X ini ya. setengah 1 plus omega cos X pangkat negatif setengah itu ya. kalau pangkat negatif ini latihan-latihannya kalian kerjakan kemudian kita lanjut ke fungsi implicit dan explicit yang namanya implicit itu artinya tidak kelihatan secara jelas fungsi j sama dengan f adalah fungsi yang didefinisikan secara explicit karena j dinyatakan oleh x secara jelas namun terkadang j dituliskan bersama variabel yang lain seperti xj ditambah j, ditambah 2 sama dengan 3x yang merupakan bentuk pendefinisian fungsi secara implicit fungsi xj plus j plus 2 sama dengan 3x juga dapat ditulis lagi secara implicit sebagai berikut j sama dengan 3x minus 2 dibagi x plus 1 kan ini kan fungsi xj plus j plus 2 itu kan sama dengan 3x jadi kan bisa terus j j nya apa? ini kan x ditambah 1 karena kan ini j x plus j ditambah 2 sama dengan 3x jadi j sama dengan 3x minus 2 ini pindah ruas kan minus 2 dibagi ini x ke 1 begitu pula dengan persamaan lingkaran ini x kuadrat plus j kuadrat sama dengan 1 dulu ketika saya menanyakan ke kalian itu kan suatu kurva kayak gini apakah ini suatu fungsi? ini bukan suatu fungsi ya karena apa? x itu memiliki 2 kawan di j tidak boleh x itu harus kalau fungsi itu harus memiliki tepat 1 kawan di j x nya ya setiap x memiliki tepat 1 kawan di j tapi boleh j boleh memiliki lebih dari 1 kawan di x nah tetapi yang namanya apa turunan itu kan sudah jelaskan disitu di awal tadi konsepnya adalah pemiringan jadi misalnya di ditek x kan kalau x kuadrat berz kuadrat kan sama dengan 1 seperti ini ya jari-jari nya 1 pusatnya di 0 dia memiliki pemiringan itu ditek x memiliki pemiringan tidak punya ini pemiringan di sini juga ada pemiringan berarti ada ini bisa diturunkan persamaan ini ada turunannya yang dituliskan secara implisit jadi ini implisit kalau eksplisit itu jelas tegas sebenarnya z sama dengan akar 1 min x jelas itu eksplisit kalau seperti ini z nya sama dengan berapa tidak dituliskan secara jelas maka disebut implisit dari sini kita akan kalau dari sini kita mau mencari dj per dx itu kan bisa tapi kalau dari sini kita mau mencari dj per dx makanya ini masuk dalam pembahasan turunan fungsi implisit kalau yang ini j sama dengan 1 min x lagi eksplisit dari sini kita akan memiliki 2 buah fungsi eksplisit yaitu apa j ya atau f1x atau j1 gitu kan itu sama dengan akar 1 min x kuadrat yang j2 sama dengan negatif akar 1 minus x kuadrat nah kok bisa seperti itu ya kan j kuadrat sama dengan 1 minus x kuadrat nah ini ya ini jadi sini jadi j sama dengan berapa apakah hanya akar 1 min x kuadrat gitu enggak karena kan kalau misalkan negatif 2 dikuadratkan 4 positif 2 dikuadratkan juga 4 gitu loh jika ini j kuadrat ini bisa plus bisa minus gitu kan jadi j sama dengan akar 1 min x kuadrat bisa juga j negatif 1 min x kuadrat ya nah maka di sini ada 2 gitu kan yang akar 1 minus x kuadrat yang ini negatif akar 1 minus x kuadrat nah ini fungsi implisit kayak gini dengan mudah kita bisa mendapatkan dj perti x dari x j sama dengan 1 dengan membentuknya menjadi j sama dengan 1 x sehingga dj perti x sama dengan negatif x kuadrat nah ini kan implisit kalau mau mencari dj perti x bagaimana ya dibuat eksplisit dulu gitu kan kalau ini ya cara yang ditawarkan ini ya jadi kan j sama dengan seperti x nah setelah jadi eksplisit seperti ini baru dicari turunannya gitu kan j aksen berarti apa ini ini kan sama dengan x pangkat negatif 1 seperti ini berarti kan sama dengan negatif x pangkat negatif 2 sama dengan negatif seperti x kuadrat jadi jadi dibuat eksplisit dulu kan baru dicari turunannya nah kemudian kalau cara lain gitu kan cara lainnya bagaimana ini ya kita enggak mencari fungsi eksplisitnya dulu cara lain dapat digunakan adalah turunan implisit jadi d perti x x x sama dengan d perti x sama dengan 1 jadi awalnya itu kan ini x z sama dengan 1 sisi kiri diturunkan sisi kanan diturunkan sisi kiri diturunkan jadinya seperti ini d perti x d x sisi kanan diturunkan jadinya seperti ini d perti x saat menurunkan kita memberikan imbuan ini baik dari sisi kiri maupun sisi kanan bukan d perti x tapi d perti x ingat ya bukan d perti x tapi d perti x nah seperti ini nah kalau ini kan diturunkan 0 jelas nah tapi kalau yang ini diturunkan kita menggunakan konsep apa namanya turunan pertalian nah jadi kalau seperti ini itu kan berarti kan u, v aksen u, v, aksen di x ingat ya tadi pembahasan kita tadi berarti u, v, aksen itu u, aksen p ditambah v, u, aksen ya kan nah ini kan berarti kan turunan dari x apa u, aksen ini kan x j oh kalau ini dibalik ya kalau ini dibalik v, u sama dengan berarti v, u, aksen ditambah u, aksen v kayak gini kan jadi ini dibalik ini dibalik ya jadi seninnya disini kok bingung enggak pakai rumus yang ini kan sama aja kita hukum komutatif bisa dibalik jadi turunannya x turunannya z ini kan turunannya z nah x-nya tetap ini turunan x nah kemudian yang ini x x dj per dx ini dj d turunan ini ya ini dj per dx nah kemudian yang turunannya x itu berapa 1 kan x diturunkan kan 1 misalnya j sama dengan x gitu kan z aksen sama dengan kan 1 jadi 1 kalikan j sama dengan berapa sama dengan z nah disini sudah muncul notasi d per dx ini yang akan kita cari nilainya berapa gitu berarti kan yang j nya ini kan kita pindah ke ini ya pindah ke luas kanan gitu kan jadi x dj per dx ya ditambah j sama dengan 0 jadi x kalikan dj per dx sama dengan negatif dj per dx sama dengan min j per x sama dengan min j per x ya kan gitu oke nah jawabannya ini ya gitu nah kenapa kok disini kan min separ x kuadrat karena kan kita tahu bahwa j itu sama dengan separ x gitu jadi ini separ x dibagi x ya semen separ x kuadrat ya sesuai dengan nasi yang diklarai sebelumnya ya ya nantar biru ini dia kalau pakai cara implicit ya ya nah gunakan turunan implicit untuk mendapatkan dj berarti x dari 4j pangkat 3 plus cos z yang sama dengan x kuadrat ya kan seperti ini ya nah ini dikasih imbuan ini semua ya d per t x gitu kan nah ini juga sama nah sama itu kan masing-masing ruas dikasih ini gitu kan nah kemudian ini ya diturunkan yang ini ya dimasukkan ke sini kemudian posisi ini sudah ini diturunkan langsung kan bisa gitu kan ini belum nanti ya x kuadrat berarti 2x paham ya ini ke sini bisa ya jadi j sama dengan x kuadrat j aksen sama dengan apa ini pindah sini ini kurangi 1 jadi 2x 2x pangkat 1 bisa ya karena 1 ini 2 kurangi 1 nah kemudian 4j pangkat 3 ini diturunkan apa terhadap x ini fungsi bukan konstanta ini fungsi ini ada fungsinya sendiri kemudian konsi ini nah seperti ini kita menggunakan aturan rantai dari sini ke sini kita kita pedas dulu yang ini turunan 4j pangkat 3 per dx kayak gini kan itu sama dengan dz pangkat 3 dibagi dz kalau ini kan bisa diturunkan dikalikan dz per dx kayak gini jadi rantainya itu ini rantainya kalau ini kan sama dengan jadi berapa 3j kuadrat kayak gini dz per dx ini 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 ada konstantanya ini apa efisiennya ini ini 4 atau kita sebut konstanta aja yang penting ini lupa angka 4 4 dikalikan 3 jadi 12j kuadrat 12j kuadrat 4 kali kan 3 12j kuadrat dz per dx kalau cos j kenapa bisa jadi seperti ini kenapa bisa jadi seperti ini berarti kan gini kita tuliskan di sini d per dx cos z sama dengan d cos z per d z dikalikan dz per dx ini z nya z nya di sini ada kaitannya ini turunan cos adalah negatif sin sin z dj per dx seperti itu d seperti ini sama dengan 2x kemudian di sini kan ada dz per dx ini ada dz per dx ini kalau dituliskannya seperti ini dz per dx 12j kuadrat minus sin j sama dengan 2x sisi kanan tetap tapi sisi kiri jadi seperti ini berarti dz per dx sama dengan berapa sama dengan 2x dibagi 12j kuadrat dikurangi sin z kalau kayak gini mau menggunakan fungsi implisit bagaimana ini agak bingung ini gak bisa harus memang menggunakan cara implisit ini gunakan internal implisit untuk mendapatkan persamaan garis di kuadrat minus x plus 2 sama dengan 0 di titik 62 ini ada persamaan garis seperti ini kemudian di titik 62 itu sama garis singgungnya itu kayak apa ingat ya kalau garis singgung itu kan garis garis yang menyinggung ini garis yang menyinggung ini di titik misalnya kata-kata 6 2 6 2 maksudnya di x sama dengan 6 maka j sama dengan 2 apakah benar di sini 6 kuadrat minus 6 ditambah 2 sama dengan berapa 36 36 kurangin 6 tambah 2 sama dengan berapa 32 nah ini ini kok 32 gitu jadi maksudnya gimana ini maksudnya maksudnya itu bukan titik ini titik yang menyinggung di sini ini berarti berarti kan apa namanya ini gitu kan entah gimana ini 6 itu kan 2 kayak gini ya kan nah 6 2 ini gitu kemudian apa ditarik ya kan yang kira-kira ini ya ditarik di sini katakanlah di sini nah kayak gini nah ini kan menyinggung gitu jadi kan ini ada kemiringannya gitu kan ada m-nya berapa gitu ya kan jadi kesamaan garis singgung ini ya berarti ya turunannya gitu kan turunannya dari ini fungsi ini gitu ya jadi untuk mengukur kemiringan itu kan kita menggunakan turunan jadi kalau begitu kita cari dulu turunannya ini ya kan turunan y kuadrat minus x plus 2 itu sama sama dengan t per t x 0 jadi sisi kiri sisi kanan masing-masing dikasih imbuan ini t per t x makanya notasi lepnis ini sangat penting di sini untuk digunakan oke sepertinya pilihannya notasi lepnis untuk turunan implicit kemudian ini ketika diturunkan terhadap x jadi seperti ini mungkin kalian akan bingung sekilas seperti itu kita harus menggunakan informasi aturan-aturan turunan yang sudah dibahas sebelumnya jadi d per t x z kuadrat min x plus 2 itu seperti sama dengan d per t x z kuadrat dikurangi d per t x d x d x ditambah d x turunan 2 kalau ini z 0 kalau ini turunannya 0 ini sudah beres kalau ini turunannya negatif 1 ini negatif turunannya 1 berarti minus 1 sudah beres yang ini yang ini yang belum beres d ini sama dengan d z kuadrat per d z kalikan d z per t x ini kan kita menggunakan aturan lantai sama dengan 2 z kalikan d z per t x jadi ini 2 z d z per t x d z per t x sama dengan 1 per 2 z ini gampang 2 z d z per t x minus 1 sama dengan 0 d z per t x sama dengan 1 ini kan 2 z d z per t x sama dengan 1 d z per t x sama dengan 1 per 2 z saat x sama dengan 6 z sama dengan 2 itu berarti berapa 2 z sama dengan per 4 dari mana 1 per 4 jadi d z per t x itu kan sama dengan 1 per 2 z disini itu tidak ada x x itu tidak ada disini adanya z berarti kita hanya menggunakan informasi yang ini aja ini sama dengan 2 ini sama dengan 1 2 2 sama dengan 1 dengan demikian persamaan garis ingungnya adalah seperempat itu kan seperempat kalikan 6 ya ditambah c gitu ya jadi ini persamaan yang merah ini jadi seperempat itu ini ini seperempat d z per t x itu saat 6 2 kayak gini ini seperempat kalikan 6 gitu kan ya ditambah c ya jadi seperempat x plus setengah kayak gini ya seperempat ya jadi kita kan ini z sama dengan mx ya plus c kayak gini kan itu rumus rumus bakunya seperti ini kan nah kemudian kita dapatkan m nya tadi apa seperempat kayak gini kan berarti seperempat x ditambah c nah sedangkan x nya itu 6 j nya sama dengan 2 berarti apa ini 2 sama dengan seperempat kalikan 6 ditambah c c nya berapa 6 per 4 berarti 2 dikurangi 6 per 4 sama dengan 2 kurangi 3 per 2 dikurangi 1 setengah setengah jadi j sama dengan 1 per 4 x ditambah 1 nah dari sini ini kan benar disini 6 tapi kenapa ini kok menyen apa namanya titik 6 ini dan x sama dengan 6 j sama dengan 2 oke kalau ini sudah kita buktikan dengan ini misalnya j nya 6 x nya 2 tidak jadi jadi kalau ini 6 j nya kok 6 2 sama dengan 1 per 4 x 6 ditambah setengah sama dengan 6 per 4 ditambah setengah 6 bagi 4 3 per 2 ditambah setengah sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 oke sudah terkonfirmasi benar tapi kalau seperti ini seharusnya 6 ini 6 6 kuadrat minus 6 kuadrat 2 kuadrat minus 6 ditambah 2 harus sama dengan 0 sama dengan 0 benar oke jadi saya mau mengkonfirmasi ini benar yang saya ini jadi saya salah tadi Z nya itu 6 seharusnya 2 Z nya itu 2 2 dikurangi 6 2 kuadrat dikurangi 6 tambah 2 sama dengan 0 jadi ini salah yang benar ini ini saya mengasumsikan kita tidak tahu bentuk gambarnya seperti apa ini kita sudah tahu gambarnya fungsi ini apa Z kuadrat minus X plus 2 ini untuk latihan latihannya itu harus memang kalian mengejarkan jangan hanya mendengarkan tutorial dari saya saja jadi kalian harus mencoba bisa tidak setiap langkahnya itu kalian logis kenapa langkahnya seperti ini karena ini alasannya jangan langsung menebak jawabannya apa itu berarti kalian belum paham seperti itu ini latihannya ini selesai untuk materi ini materi turunan ini sampai implisit semoga bisa dipahami kurang lebih saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum